Dengan Pak Hanif sendiri, seberapa besar sih hal ini mempengaruhi psikologi dari pelaku pasar tanah air? Ya, yang pastinya sih untuk jangka pendek sangat berpengaruh ya. Jadi investor cenderung wide and see dan lihat kepastiannya timbul baru kemudian masuk. Nah, saya review sedikit ya. Di Desember kan kita ada window dressing, lalu kemudian ada Januari efek. Dan memang Januari efek itu biasanya nggak sampai akhir bulan Januari sih, biasanya ada koreksi. Jadi memang koreksi ini berbarengan dengan pilpres yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari. Jadi ada orang yang menunggu kepastian baru mulai masuk pasar. Tapi saya pribadi sih melihat seharusnya koreksi ini bisa jadi opportunity untuk membeli. Tapi terkait dengan pernyataan netralitas presiden hingga adanya isu mundurnya menteri, seberapa besar sih Pak ini mempengaruhi pergerakan IHSG maupun rupiah? Ya, sempat ada koreksi kan ya, baik di pasar saham maupun di rupiah kita. Rupiah kita sempat ke 15.700, tapi any correction masih di bawah 16.000 untuk rupiah itu masih pelaku pasar itu masih melihatnya aman-aman aja sih. Jadi koreksi yang terjadi belakangan ini masih dalam kategori wajar? Wajar. Oke, saya akan kembali ke Pak Farul. Pak Farul, terkait dengan adanya ekspektasi putaran kedua dalam pilpres, seberapa jauh sih ini juga akan pengaruhi dinamika pasar keuangan tanah air? Ya, sebenarnya kalau dari beberapa survei dan obrolan yang kami lakukan dua minggu terakhir ya Pak, di kondisi sekarang di IHSG masih di atas 7.100 sampai 7.200, pasar itu masih memprice in sampai saat ini ya, pemilu itu satu putaran. Oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadinya, dan kalau itu juga habis kita banyak ngobrol dengan berapa investor asing ya, sehingga kalau memang akan terjadi pemilu dua putaran, diseterkait ini pasti para pelaku pasar akan melakukan hitung ulang. Oke. Itu yang pertama. Satu lagi, kalau seandainya pemilunya itu dilakukan terjadi itu dua putaran, dari sisi peredaran uang, yang pasti itu akan membuat peredaran uang yang berpindah dari sektor keuangan ke sektor real itu meningkat. Karena pasti belanja pemilunya meningkat juga, Mbak. Dan ini tentunya akan meningkatkan concern likuiditas juga di pasar saham. Jadi mungkin uang yang balik ke sahamnya mungkin enggak banyak juga. Jadi aku lihat mungkin akan ada sedikit koreksi ya di pasar saham kita. Kalau dari pandangan Pak Hanif, plus minus putaran pertama ataupun nanti akan diadakan dua kali putaran, ini apa saja sih Pak? Saya kira memang lebih baik jika satu putaran, karena lebih cepat selesai. Tapi kita juga pernah mengalami kan dulu ya sampai dua putaran dan itu juga pasar masih menerima dengan baik sih hasilnya. Nah secara tren IHSG nih Pak Parul, sepertinya seperti apa sih kalau kita bandingkan gitu ya dengan hajatan pilpres di lima tahun sebelumnya? Ini seperti apa sih dan bagaimana tahun ini akan cukup menarik? Karena mengingat antusiasme pelaku pasar juga lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya mungkin biasanya ya secara historis salah satu entry point tahunan yang terbaik itu adalah setelah terpilihnya presiden baru. Itu biasanya Pak. Habis 2014 kalau kita ingat ya waktu terpilihnya presiden Jokowi ada Jokowi event di tahun 2014 itu dikarenakan adanya optimisme baru pada waktu itu tentang pembangunan terutama dari terutama pada waktu itu sektor infrastruktur. Dan ini yang sebenarnya kita akan sangat kita tunggu nanti mudah-mudahan setelah pemilu selesai ada pemerintahan baru tidak perlu kita optimismenya itu menunggu sampai ada kabinet baru. Tidak perlu Mbak. Tapi begitu dari pemimpinnya menunjukkan visi dari Indonesia setelah 2024 adalah ABC. Itu aja akan mendatangkan optimisme di pasar dan itu yang sama-sama kita nantikan. Dan itu juga yang akan menentukan sektor mana yang nantinya akan menjadi favorit. Itu yang sama-sama kita tunggu. Sebelum itu terjadi Mbak pasar akan cenderung wet and see seperti saat ini. Pelaku pasar tentunya menanti seperti apa arah kebijakan nantinya presiden mana yang akan terpilih. Kalau dari kacamata Pak Hanif Pak, waktu terbaik nih untuk mengambil momentum buy on weakness ini pas saat kapan sih Pak? Saya kira sih sekarang ya karena ini kan koreksi yang diharapkan juga sebenarnya bagi sebagian pelaku pasar ya. Karena orang entry dari Desember ketinggalan, entry di Januari udah kena Januari efek. Jadi pas koreksi ini cukup baik untuk melakukan pembelian ya saat koreksi gitu. Oke jadi dengan momentum koreksi yang terjadi pada seminggu terakhir di Kisan 1% ini menjadi momen baik ya untuk kita bisa entry. Tapi disclaimer on Pemirsa. Betul karena ada tambahan lagi karena sifatnya kan koreksi ini juga banyak rumorsnya ya rumor menteri mundur dan yang lain-lain lah. Saya kira kurang beralasan juga sih. Oke saya kan kembali ke Pak Faru. Pak Faru biasanya kan ketika ada gelaran pesta demokrasi ini kan sektor-sektor retail ini cukup melonjaki. Tapi nyatanya kok setahun terakhir atau beberapa waktu terakhir ini justru masih menjadi sektor yang lagar. Sebetulnya apa sih yang menjadi sentimen dan kira-kira booster apa yang sehingga membuat sektor retail ini yang biasanya menjadi primadona di tahun politik ini menjadi kembali bergeliat. Iya Mbak sebenarnya kalau kita lihat itu mulai dari tahun 2023. Ekonomi kita kan mulai gradually melambat itu dari high base pertumbuhan yang tinggi di tahun 2022. Dan memang beberapa data juga menunjukkan ini terkait anggaran milu juga ya. Sampai bulan Desember itu kan di sisi realisasi belanja negara itu belum terlalu tinggi sebenarnya. Ini yang sama-sama kita tunggu. Kalau seandainya nanti belanja negara terkait pilpres dan juga belanja dari pilek ataupun dari pilpres itu meningkat di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini. Itu akan menjadi faktor yang positif untuk sektor retail dan ini yang sama-sama kita tunggu. Kalau saya sih secara personal itu melihat dalam horizon 3 bulan sampai 4 bulan ke depan sektor retail dan konsumer akan cenderung outperform. Apalagi kalau seandainya misalnya rekan-rekan ini banyak yang percaya ya Pak walaupun ada ketidakpastian kalau sampai 2 putaran itu sektor retail dan konsumer yang jalan. Tapi kalau seandainya pemilunya 1 putaran saya optimis bank akan lari duluan bersama dengan obligasi kita. Kira-kira seperti itu. Oke jadi kalau 1 putaran kira-kira sektor perbankan dan juga obligasi yang diuntungkan. Tapi kalau 2 putaran tentunya sektor retail dan konsumer ini akan kembali berjaya gitu ya Pak. Kalau dari Pak Anif sendiri Pak kalau dari Star Asset Management ini aset-aset apa saja sih yang saat ini menjadi top begitu Pak dan direkomendasikan terutama saat menjelang gelaran pesta demokrasi yang tidak terasa sekitar 2 minggu lagi nih Pak. Ya kalau tahun lalu ya kita cari aset-aset yang stabilitasnya itu lebih tinggi ya. Kalau sekarang saya kira di volatilitas saat ini saya cenderung memilih aset yang berisiko. Aset berisiko itu artinya ini bisa masuk ke obligasi negara jangka panjang lalu juga bisa masuk ke pasar saham sih. Karena di sana potensi gain yang cukup lumayan. Oke kalau dari Trimegas Kertak sendiri seperti apa Pak Haru? Kalau kita sih memandang pada waktu kalau kondisi saat ini ini masalahnya kondisinya masih work and see. Dan kita punya pandangan likuiditas mungkin akan cenderung ketat. Saya sih memandang buy on weakness akan baik sekali dilakukan setelah pilpres putaran 1 selesai. Setelah pilpres putaran 1 selesai nanti kita bisa lihat quick count dan habis itu dari sisi globalnya kita udah ketahuan juga. FED-nya akan potong suku bunganya kapan dan berapa banyak itu akan menjadi excellent entry point kita. Pada waktu itu nanti itu adalah waktu yang baik untuk melakukan stock picking mbak. Tapi apakah artinya sekarang pelaku pasar ini cenderung untuk beralih ke aset lain nih Pak Haru? Kalau sekarang kondisinya itu yang menarik mbak. Pelaku pasar sebenarnya bukan berpindah ke aset lain ya aku lihat fenomenanya. Fenomenanya adalah uang yang tadinya misalnya tadinya jadi saham di pasar keuangan itu tiba-tiba pindah ke sektor real mbak. Kenapa ada aktivitas kampanye? Tadinya saya taruh saham sekarang usaha saya jalan, usaha konveksi saya jalan dan lain-lain saya ada orderan uangnya pindah mbak. Dan ini terjadi dalam jumlahnya yang cukup banyak. Jadinya kalau fenomena pemilu gini bukan antara aset sektor apa namanya aset satu dengan aset lainnya tapi uang ini balik ke sektor real. Ini yang sedang kejadian. Terima kasih telah menonton!